selamat menikmati di video kali ini aku mau bikin sandwich roti tawar isi daging nah tadi niatnya bikin kayak gini biar lucu ya temen-temen tapi malah jadi serem gitu ya gak apa-apa deh kita ganti temanya jadi ya sandwich halloween nah makanan ini cocok banget nih buat sarapan dan cocok juga jadi ide bisnis nih temen-temen selain bahan-bahannya gampang didapat bikinnya juga gak ribet so bagi temen-temen yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya simak terus videonya sampai habis sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya baiklah langsung saja kita ke bahannya disini sudah ada roti tawar daging isian instan ya atau peti ada tomat timun salada dua butir telur saus dan mayonaise ini untuk empat porsi ya temen-temen pertama-tama kita kocok telurnya jadi untuk empat porsi pakai telurnya dua butir aja ya temen-temen itu udah gede banget kita tambahkan sedikit garam biar enggak amis kemudian kita kocok lepas lalu siapkan wajan beri sedikit margarin minyak juga boleh ya kemudian ratakan ke semua wajan masak telurnya sambil di lebarkan gitu ya temen-temen telurnya nah ini kita masak dengan api sedang aja biar enggak gosong kemudian ini kita balik setelah matang nah ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita mau membakar dagingnya nah kita taruh di teflon atau di alat pemanggang juga bisa ya temen-temen kita kasih sedikit margarin jangan lupa dibalik biar mateng kedua sisinya jadi masak dagingnya nggak usah terlalu kering ya temen-temen lalu kita potong-potong timun ini sebelumnya kita giniin dulu ya biar pahitnya hilang mendirnya itu bikin pahit ya temen-temen kemudian ini kita potong-potong seperti ini jadi ini timunnya untuk empat porsi berlebih ya dan kita potong-potong tomat selanjutnya kita sisihkan nah ini tinggal kita ambil rotinya kemudian kita oles dengan saus dan ini saya bikin yang bersih pedas ya temen-temen jadi agak banyak saus sambelnya karena nggak suka mayonaise jadi kita nggak pakai mayonaise ya tambahkan telur kemudian saladanya nah sebelumnya seladanya dicuci sama air hangat dan pakai garam ya temen-temen biar kumannya hilang ini kita banyakin tomatnya sama timunnya kemudian ini kita kasih saus lagi biar mantep gitu ya karena sukanya pedas lalu kita taruh daging burgernya saus lagi nah kemudian kita tutup pakai oti tawar di atasnya udah gitu aja ini siap kita panggang ya temen-temen selanjutnya kita bikin yang versi pedasnya sedang caranya gini jadi kita totol-totol kemudian kita oles pakai tangan yang udah dilapisi plastik atau pakai sendok juga bisa kemudian kita taruh telur dan selada lalu tomat nah kayak gini ini bisa juga ditambahin keju slice ya temen-temen dan juga mayonaise nah ini kalau dijual harganya sekitar 7-8 ribu ya temen-temen itu udah untung banget nah ini siap kita panggang dengan api yang sedang jangan lupa dibalik jangan kelamaan nanti gosong ya temen-temen gitu aja secara bikinnya nggak ribet kalian tinggal bungkusin dengan kertas kemudian dijual atau pengen jualan di depan rumah ini aja lebih gampang so sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe see you on my next video thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax